Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Teguh Jaya Teknik ya Kali ini saya akan membahas ini ya Karen beratnya 16,5 kg Dengan ukuran Ukurannya ini diameter luarnya 19 cm Diameter dalamnya 8 cm Tingginya 10 cm ya Kita akan membahas apakah ini betul Karen 16,5 kg bisa menghasilkan Daya sekitar 5.000 sampai 5.500 VA ya Kita hitung Pakai rumus yang kemarin ya ini ya Rumus yang kemarin ya D kuadrat kali pi dikurangi Diameter dalam kuadrat kali pi kali tinggi kali frekuensi Bagi 3 kali pi kuadrat tambah pi ya Kita hitung ya guys ya Apakah benar bisa mencapai 5.000 sampai 5.500 Watt Dengan core berat Beratnya 16,5 kg ya 16,5 kg Kita hitung ya Ini rumusnya Diameter dalamnya 19 cm kuadrat ya Dikali 3,14 Dikurangi diameter dalamnya 8 cm kuadrat Dikali 3,14 Kurung ya Dikali tingginya 10 cm Kali 50 Dibagi 3 kali 3,14 Kewadrat Ditambah 3,14 Ini aja hasilnya 5.000 5.000 2 5,7 V Jadi benar ya guys ya Karen berat 16,5 kg Sampai 17 lah Ini mampu menghasilkan Daya Sekitar 5,2 5,7 V Atau kasarannya 5.000 sampai 5.500 Gitu ya Kan menimbangnya kan Nggak selalu pas Di 16,5 kg Kadangkan lebih Jadi sesuai ya Rumusnya ya guys ya Jadi rumusnya sesuai ya 5.257 Va Yang pasti Karennya bahannya Silikon steel ya Yang bagus ya Kalau diterapkan dalam Karen Seng talang ya Nggak bisa Seng talang kan Bukan Karen itu Jadi wajib Karen yang bagus ya Yang Rata-rata Karen bagus itu Latnya Ukuran 0,23 ya Segitu Kira-kira ya Sekian video kali ini Apabila Bermanfaat Tolong Di subscribe Like Dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax